Oke, kali ini gue pengen unboxing barang yang FAP terus cuy di TikTok gue Jadi gue biasa tuh kalo lagi scrolling liat yang montok-montok gitu Yang hampir-hampir tak sehelai terpakai gitu ya kan Yang barang-barang murah meriah yang berbentuk gunung yang kenyal-kenyal gitu ya kan Nah, tiba-tiba lewat-lewat mulu cuy Lewat mulu ya, ini barangnya dan ini nih 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 Jadi ini lewat mulu ya Ini gak hanya video ini orang aja nih yang lewat di tempat gue Tapi satu iklan, berbagai macam video yang berbeda Tapi iklannya tuh satu ya Jadi keranjang kuningnya tuh satu dengan video beragam Anjir, lewat mulu, lewat mulu, lewat mulu Yaudah lah, gue penasaran buat beli Nih, taruh gue coba klik dulu keranjang kuningnya bro, ya kan Nah, itu tuh bentukannya begini Bentuk case-nya begini ya Ini harganya 12 ribu, harganya berubah-berubah ya Karena makin mahal, makin murah, gue gak tau lah Ya, intinya begitu lah Jadi karena gue penasaran, ini case apa sih? Lewat mulu gitu di TikTok gue Jadi daripada gue kepo, penasaran Yaudah, gue sikat dengan harga murah meriah montah Gak jelas ini apakah bagus, apakah kepake nih Oke, jadi seperti yang lo tau bahwa Ini handphone, gue lagi pake iPhone 14 Pro Max Varian Max Jadi hape ini tuh jarang banget gue pake in case Kemana-mana gue masukin kantong aja Jadi ya, mungkin kalo diliat secara dekat Ada lecet ya dikit-dikit Tapi mostly, ya masih mulu sih sama gue Tuh, anjay, anjay itu Gue, gimana ya, gue mikirnya tuh Kalo gue punya handphone Ini, tim Apple tuh udah susah payah gitu Ngedesain handphone ini keliatan elegan, eksklusif Dan nyaman dipegang dan tau-tau pake case gitu Kayak kurang aja gitu ya Kalo retak, rusak, pecah, ganti lah Jangan kayak orang susah gitu Anjir, sombong banget gitu gue Padahal orang susah ya kan Penghasilan bulanannya cuma 400-500 ya Oke, ini sebelumnya gue cerita dulu ya Kenapa gue beli ini Lo harus tau dulu latar belakang gue Anjay, siapa peduli bang Lo mau siapa kek Jadi, gue cerita sedikit lah Jadi gue tuh punya case Ini case buat iPhone 15 Pro gue ya Yang lagi dipake orang, HP gue Pinjam Dan ini adalah case anti kuning Yang gue punya di iPhone 14 Pro varian Max gue ini Udah, case gue tuh murah-murah ya cuy Ini tuh bekas Ini gue beli karena ada properti konten ya Karena ini anti panas ya Jadi gue kepo buat beli Dan yaudah gue ngerasa nyaman juga sih Tapi gue jarang Make case Dan ini gue beli karena gue penasaran Sumur-umur gue belum pernah beli case Hard case ya ini jatuhnya hard case Pokoknya sebuah case yang anti kuning ya Biasanya gue beli yang soft gitu Yang menguning dipake baru sebentar udah kuning gitu Ini beneran anti kuning Tapi ini ngerusak HP cuy Ini ngerusak HP Nanti gue bakal buat video terpisahnya Untuk soft case kayak gini yang anti kuning Ini video terpisah lah Nah sekarang gue pengen unboxing yang cukup viral di tiktok lewat mulu ya kan Daripada kepo gue Gue penasaran apa sih 12 ribu Terjual ribuan cuy banyak banget ya kan Penasaran men gue Jadi mungkin lo juga lewat kali ya di tiktok lo ya kan Kalau lewat ya jadi lo tau lah dari video gue yang gak jelas ini ya kan Ya gitu deh Namanya juga video gak jelas ya kan Anjay Anjay Oh iya varian warna itu ada beragam ya Ada warna putih Ada warna hitam Ada warna grey Hitam itu gak bisa hitam pekat kilat gitu ya Karena ini bahannya kayak matte-mat gitu Ini apa nih bla 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 Ya gak penting lah Nah Sekarang kita ke barangnya Ini adalah sebuah case yang harganya 12 ribu Gue gak tau gue beli 10 ribu atau 12 ribu Ya sekitar segitulah di bawah 15 ribu Untuk packingan gak bisa disalahkan Ini murah ya Tapi yaudahlah kita coba Karena gue ngeliat komen-komennya tipis katanya Apalah gitu ya gue penasaran aja sih Ini kita buka dulu Anjay ini sih Ini sih bahannya murah meriah parah sih Ini murah meriah parah sih Ini Gue pengen banget bahas ini cuy Ya iPhone gue tuh Jadi Makin rusak HP gue pake case anti kuning ini Gak sabar gue pengen buat videonya Tapi harus video terpisah gitu Soalnya agak panjang gue cerita Nah Jadi Soft case viral di tiktok Yang harga 12 ribu ini Ini dia barangnya Ini Gue rasa sih Bisa dibilang Bagus ya bagus Gak ya enggak gitu Kalau buat tombol dia gak ngelindungin sama sekali Ini tombol power terexpose Tombol volume Up and down terexpose It's vibrated terexpose Yang masih varian 14 Pro ke bawah Terus Ini kamera apakah ngelindungin atau tidak Layar apakah ngelindungin atau tidak Gue belum tau Karena gue belum pasang Tapi yang jelas Ini bener-bener Tapi takut sih Kalau gue lekuk Takut berbekas putih gitu Kayak plastiknya tekuk gitu ya Yaudah lah kita coba aja dulu Kalau buat bahan ini Kayaknya gampang banget gue gunting sih Ini gampang banget gue gunting asli ya Kita coba pasang Anjay 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 Kok keras Nah itu dia Ya Dan ini dia This is my Ya 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 Ini iPhone gue sekarang Dengan pake case Seperti ini Alright Ya kan Apakah ngelindungin Jelas ini Tidak melindungin sih Untuk bagian layarnya Lo bisa lihat sini Ini nimbul Ya tidak terlalu terlindungin Tapi sebenarnya Ini ngelindungin Dia agak lebih nimbul dikit Tapi karena gue pake Tempered glass gitu Jadi ini Ya Sepermukaan gitu Jadi kalau ke heat Ke hantam Handphone gue jatuh Ya langsung Heat shocknya langsung Anjay Kata mesin Benturannya tuh Efek benturannya langsung Berasa ke LCD Gue ke layar Jadi ini Bener-bener tipis Jadi gak bisa diharapkan Bener-bener Ngelindungin layarnya Tapi serba salah Ini kan karena pake Tempered glass gitu Tebel Jadi Dia senada kan Gak Gak lebih tebel Apa sih hard case ini Serba salah Kalau tempered glass yang gak gue pake Nanti Gue masukin kantong Layarnya baret Jadi gitu ya kan Serba salah cuy Jadi yaudah Namanya juga Case tipis Murah Meriak gitu Yang penting ada Ngelindungin gitu Beda sama Yang nanti kuning ini Dia ngelindungin Tapi ngerusak hp gue Yang ini juga ngelindungin Jadi menurut gue Ini cocok buat lo Yang pemakaian Tidak terlalu ekstrim Sekarang gimana dengan Lensa kameranya Apakah lensa Oh lensa kamera terlindungin Ini tebal sekali Jadi kalau lo taruh begini Geradak Gerasak krusuk ini Oh gesek-gesek ini Ini gak akan kenapa-napa Dengan lensanya Oke Logo Apple disini Masih terlihat Buat lo yang Fanatik sama Apple Harus kelihatan Apple-Apple-Apple-Apple-Apple nya Gue gak peduli sih Ini Logo Apple ketutup Tapi gue jarang Pake case masalahnya Ini logo Apple Masih terexpose Ini kilat-kilat Dari bezel Tidak terlalu terexpose Cuman ini Tau lah Kalau lo pake Yang model tipis gini Orang tuh tau Kalau yang bener-bener Tau spek ya Kalau ini tuh Bukan iPhone 15 Pro Ya Karena ini terlihat Bukan bezel Dari model titanium Apalagi ininya terexpose Oke mungkin Ini aja yang bisa gue Kasih liat ke lo Kasih unjuk ke lo Ya sebuah barang yang Cukup viral Di tiktok Apakah ini bagus atau tidak Gue bisa ngasih nilai Dari 1 sampai 10 Ya 7 lah Selebihnya Ya namanya juga Barang murah meriah Lo gak apa-apa sih Ya gak sih Ya gak sih Ya gak sih Terima kasih.